Ambeyan merupakan kondisi pelebaran pembuluh darah di sekitar anus. Pelebaran pembuluh darah ini yang timbulkan benjolan di area anus. Penderita akan mengalami perdarahan, hingga merasakan nyeri dan gatal luar biasa. Untuk bisa menghindari kondisi seperti ini, ketahui penyebab ambeyan. Penyebab ambeyan berkaitan erat dengan gaya hidup yang tidak sehat. Termasuk aktivitas berlebihan yang membuat area anus mendapat tekanan berlebih. Misalnya saja seperti mengangkat beban dengan berat berlebihan. Meski begitu, ada pula penyebab ambeyan yang datang tahunan seperti kehamilan. Selain penyebab ambeyan yang sudah disebutkan di atas, ada pula beberapa faktor yang dapat memperparah kondisinya. Misalnya saja seperti usia yang sudah tua, sering mengalami sembelit, dan mengalami batuk jangka panjang. Disinilah pentingnya mengetahui penyebab serta faktor risikonya. Tentu saja agar masalah ambeyan bisa dihindari tanpa perlu mengobati. Penyebab ambeyan Kekurangan serat Makanan yang Anda makan berpengaruh pada kondisi kesehatan. Jika Anda mengonsumsi makanan kurang serat, Anda bisa mengalami sembelit. Ketika mengalami sembelit, Anda dapat mengejan dan menahan secara berlebihan dalam upaya untuk mendorong tinja keluar dari tubuh. Tekanan ini dapat memengaruhi pembuluh darah di dubur dan saluran anal dan akhirnya menyebabkan pembentukan ambeyan. Pola makan rendah serat dikaitkan dengan peningkatan risiko untuk mengembangkan ambeyan. Serat tidak larut pada makanan membantu mencegah ambeyan. Mengangkat beban berlebihan Berlatih gym dengan angkat beban dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan ambeyan. Mengangkat benda berat secara berulang dapat menyebabkan ambeyan. Ambeyan disebabkan ketika pembuluh darah di dekat anus membengkak yang sering terjadi ketika mengejan dan memberikan tekanan berlebihan pada perut. Mengejan dan menahan napas sambil mengangkat beban dapat menyebabkan pembuluh darah di dekat anus menjadi bengkak. Mendengus dan menahan napas saat mengangkat beban memaksa udara di paru-paru ke bawah, memberi tekanan pada organ-organ internal dan pembuluh darah di dubur. Duduk di toilet lama Beberapa orang mungkin memiliki kebiasaan scrolling media sosial saat duduk di toilet. Tapi kebiasaan ini bisa menimbulkan dampak buruk. Duduk atau jongkok di toilet selama lebih dari 5 menit setiap kalinya mungkin merupakan ide yang buruk. Saat jongkok atau duduk di toilet, otot-otot panggul secara alami rileks untuk persiapan buang air besar. Ototmu dikondisikan mengendur ketika duduk di toilet. Ketika ini terjadi, darah mengalir lebih bebas untuk membentuk ambeyan. Kehamilan Seiring usia kehamilan yang kian membesar, tentunya membuat rahim ikut berkembang mengikuti perkembangan janin. Setelah itu, tekanan rahim ini akan menekan pembuluh darah yang ada di usus besar hingga memicu munculnya benjolan di daerah anus. Duduk di kursi lama Jika Anda bekerja di depan komputer dan duduk dalam waktu lama, pertimbangkan untuk melakukan peregangan. Duduk dalam waktu lama bisa memberi tekanan pada pembuluh darah. Ini membuat otot di pembuluh darah meregang dan membentuk ambeyan. Posisi duduk terlalu lama juga memberi tekanan besar pada otot punggung, leher, dan tulang belakang. Tak cuma duduk, berdiri terlalu lama tanpa istirahat juga dapat mengembangkan ambeyan. Bangunlah dan bergeraklah selama 1 atau 2 menit setiap setengah jam untuk menjaga struktur tubuh tetap sehat. Kurang minum air putih Tidak minum cukup air dapat menyebabkan ambeyan. Dehidrasi dapat menyebabkan sembelit yang dikaitkan dengan pengembangan ambeyan. Tidak minum cukup air dapat membuat tinja lebih keras dan membuatnya lebih sulit untuk dikeluarkan. Minum banyak air sepanjang hari membantu memastikan bahwa tubuh memiliki cukup air untuk pencernaan yang sehat, yang juga dapat meredakan sembelit. Minumlah banyak air dengan serat. Serat tanpa air membuat tinja keras yang menyebabkan tekanan pada anus. Banyak bahan kimia dalam makanan dapat menyebabkan atau menyebabkan gejala gatal dubur yang umum terjadi pada penderita ambeyan. Makanan-makanan ini dapat secara langsung mengiritasi usus besar dan anus dan dapat mencakup coklat, tomat, dan buah-buahan jeruk. Jadi pastikan untuk banyak minum air putih usai makan makanan ini. Bersepeda Bersepeda dapat berakibat buruk bagi ambeyan karena darah yang mengalir ke daerah ambeyan dapat menyempit karena duduk lama di kursi sepeda. Kondisi ini juga bisa diperburuk dari gesekan tambahan saat mengayuh. Jika Anda menderita ambeyan, bersepeda juga bisa memperburuk kondisi dan dapat menyebabkan rasa sakit serta pendarahan. Pastikan kursi sepeda disesuaikan dengan benar. Sadel sepeda harus lebih tinggi atau miring sedikit ke bawah. Ketika Anda duduk tepat di kursi dengan satu kaki menjulur ke tanah, pastikan untuk sedikit menekuk di lutut. Makan-makanan pedas Rempah-rempah panas seperti cabai memiliki banyak zat sehat, termasuk vitamin dan antioksidan. Tapi jika terlalu sering dimakan, makanan ini bisa berdampak buruk. Makan-makanan pedas dapat menyebabkan diare. Kelebihan capsaicin, komponen berapi dari cabai pedas dan saus berbasis lada, dapat menyebabkan diare parah. Makanan manis atau pedas, serta makanan yang digoreng berminyak, dapat menyebabkan atau menyperburuk diare. Kebanyakan orang mengasosiasikan ambeyan dengan sembelit. Tetapi penyakit ini juga dapat terjadi karena diare. Wasir adalah pembengkakan pembuluh darah di anus atau dubur, yang dapat robek karena diare atau sembelit. Selain menyebabkan rasa sakit, wasir internal dan eksternal dapat gatal, terbakar, terluka, pecah, dan dapat berdarah jika tergores atau tegang. Penelitian menunjukkan makan-makanan pedas dapat memengaruhi perkembangan ambeyan yang lebih parah. Mengejan saat bab Penyebab wasir yang pertama sering dilakukan adalah seringnya mengejan saat buang air besar. Mengejan bisa menimbulkan efek penekanan pada plexus haemoroidalis atau pembuluh darah yang mengelilingi rektum dan anus. Pembuluh darah inilah yang nanti akan merenggang karena mendapat tekanan tinggi dari dalam. Mengejan biasanya dipicu oleh konstipasi atau frekuensi buang air besar yang tidak lancar serta fesis yang kering. Konsumsi gorengan dan alkohol Aneka makanan yang digoreng bisa memperparah wasir dalam dua cara. Pertama, makanan yang digoreng sulit untuk dicerna, sehingga dapat memperlambat sistem pencernaan secara keseluruhan. Akibatnya, Anda jadi sulit buang air besar. Kedua, makanan yang digoreng biasanya dimasak dengan minyak goreng berbahan nabati, seperti jagung, kedelai, dan lobak, yang mana ketiganya dapat menyebabkan kerusakan pada dinding usus. Minum alkohol dalam jumlah besar dapat mengganggu keseimbangan pencernaan dalam perut. Untuk mengatasi rasa sakit saat wasir kambuh, sebaiknya batasi konsumi minuman beralkohol, yaitu satu atau dua gelas. Akan lebih baik lagi jika Anda menghentikan konsumsinya. PT Denatur Indonesia Group merupakan produsen produk herbal yang sudah terjamin keamanan dan keasliannya. Memiliki lebih dari 80 produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikat halal MUI. Serta proses produksi berstandar internasional ISO 9001 untuk menjamin Anda mendapatkan produk herbal yang bermutu dan berkualitas tinggi. Dan berikut ini kami akan jelaskan salah satu produknya yakni Ambejos. Ambejos merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkasiat untuk menjaga kesehatan bagi Anda yang memiliki gangguan kesehatan seperti wasir atau ambeion. Memiliki tiga komposisi bahan utama yakni Graptopili piktum polium, Valeria macrocarpa fructus, dan Kurkuma mangga rizoma. Ketiga bahan tersebut memiliki manfaat yang bagus untuk tubuh, seperti halnya Graptopili piktum polium atau yang dikenal sebagai daun ungu. Mengandung bahan aktif senyawa flavonoid, steroid, saponin, tanin, dan alkanoid. Kombinasi bahan aktif ini diduga dapat membantu mengatasi peradangan dan melunakan tinja bagi orang yang memiliki gangguan kesehatan wasir. Selain itu, produk daun ungu juga diyakini mampu mengatasi konstipasi, melancarkan menstruasi, meredakan nyeri pada radang sendi, mengatasi luka borok, dan mengobati bisul. Peleria macrocarpa fructus atau yang dikenal dengan tanaman mahkota dewa. Memiliki zat aktif seperti alkaloid, saponin, polifenol, dan flavonoid. Yang diyakini bisa menjadi anti-kanker, anti-diabetik, anti-radang, anti-fungal, dan anti-oksidan. Kurkuma mangga rizoma atau yang dikenal dengan temu mangga. Kaya akan kandungan kimia seperti tanin, kurkumin, gula, minyak atsiri, flavonoid, dan protein toksis yang dapat menghambat perkembang biakan sel kanker. Ambejos merupakan produk herbal yang 100% terbuat dari ekstrak bahan alami, sehingga bisa kami pastikan tidak akan menimbulkan efek samping. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda menggunakan produk herbal. Yang pertama adalah tidak ada efek samping. Obat herbal adalah produk alami yang berasal dari bahan alam, sehingga dapat dipastikan bisa diterima oleh tubuh dengan baik. Yang kedua adalah bebas toksin. Obat herbal bebas racun, sehingga aman dikonsumsi oleh siapapun. Yang ketiga adalah menghilangkan akar penyebab penyakit. Obat herbal tidak hanya menyembuhkan gejala penyakit, tetapi juga menghilangkan hingga ke akar penyebabnya. Hal ini karena obat herbal bersifat holistik atau menyeluruh, sehingga bisa meningkatkan sistem kegebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Dan manfaat yang terakhir adalah Anda tidak perlu operasi untuk pengobatan suatu penyakit. Anda hanya perlu rutin mengkonsumsi produk herbal ambejos, kemudian menghindari makanan yang berpotensi menghambat penyebuhan, menjaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Dan berikut ini adalah cuplikan video tentang orang yang sudah merasakan manfaat dari produk ambejos. Namanya ibu siapa, Mama? Nuraziza. Ibu Nuraziza ya. Ibu, alamatnya ini di mana, Bu? Dalam Kihazishwanshori, nomor 36, Jigaru, Jigeni. Ibu Nuraziza ini, dulu sakitnya sakit apa, Bu? Sebelum ini? Iya, dulu saya sakitnya Amien. Sekitar hampir satu bulan, saya berobat ke dokter kardimetris. Ternyata hampir satu bulan itu belum ada perubahan. Ibu, berarti dulu sampai ada pendarahan ya, Bu? Sudah keluar darah setiap hari, setiap hari kalau mau BAB, rasanya takut karena keringat keluar semuanya. Darahnya sampai kayak mancur gitu lah. Sakitnya bukan kepala. Akhirnya saya silatur rongi dengan Ibu Haji Erna. Di sana saya bincang-bincang, kemudian sama Bu Haji Erna. Ih, di sini ada obat ambien, begitu. Akhirnya saya dikasih sama Bu Haji Erna. Kemudian saya minum yang ini. Yang ini tiga kali minum. Ternyata rasanya sudah tidak sakit lagi. Kemudian yang ini, yang saluannya. Ini dua kali, dua hari pakai. Ternyata sudah tidak sakit lagi atau tidak mengeluarkan darah lagi. Sehingga baru tiga hari yang hapsunya saya minum. Kemudian yang ininya, saya obat oleh si kebagian yang sakit. Kemudian rasanya sudah kempes dan tidak mengeluarkan darah lagi. Sehingga saya dalam kondisi sembuh sampai sekarang. Tidak ada keluar nampak apa. Alhamdulillah, berkat ambien cos denatur, saya diberi sembuhan oleh Allah dengan perantara ambien cos denatur ini. Terima kasih sekali kepada ambien cos denatur. Terima kasih.